Intro Shalom para leaders Saya percaya di dalam episode yang kali ini Ada sesuatu yang akan membawa kita semua Sekali lagi berjalan melangkah Lebih maju lagi dalam kita memimpin Karena orang-orang yang Tuhan percayakan Di tangan kita hari ini untuk kita kembalakan Kita kembangkan adalah milik Tuhan Itu sebabnya kita perlu untuk mengembangkan diri kita Supaya ketika kita mengembalakan mereka Saya percaya kemuliaan Tuhan turun Dan untuk episode kali ini kita akan berbicara tentang Bagaimana menjadi seorang pemimpin yang punya integritas Oke, kita akan bicara dengan tema Leading with Integrity Dan kabar sukacitanya Hari ini saya tidak sendirian Saya bersama dengan seorang hamba Tuhan Yang sudah melayan Tuhan dengan sangat luar biasa Saya perkenalkan kepada saudara semua Beliau adalah Pastor Arief Multi Beliau adalah seorang senior Pastor dari GSGA Bethlehem Bogor Dimana usia gerejanya sudah mencapai 59 tahun di tahun ini Dan Pastor Arief sendiri telah mengembalakan selama 17 tahun Beliau adalah gembala yang ke-6 dari GSGA Bethlehem Bogor ini Beliau memiliki seorang istri bernama Lim Syucing Atau yang biasa disebut dengan panggilan akrabnya Epi Dan beliau dikaruniai dua putri yang bernama Rachel dan Priskyla Dan wari kita sambut Pastor Arief Multi Selamat datang Pastor Arief Senang sekali bisa bergabung bersama-sama dalam podcast leadership ini Dan saya percaya bahwa apa yang Pastor Arief bagikan Akan sangat memberkati kita semua di Gereja Marsyaran Surabaya Saya punya pertanyaan awal yang sebenarnya ini pertanyaannya umum sekali Dalam bidang kepemimpinan Tapi saya percaya bahwa yang kita bicarakan di tempat ini Bukan cuma sekedar informasi yang akan diterima sebagai sebuah pengetahuan Tapi lebih kepada impartasi kepada para pemimpin yang ada di gereja ini Dan mereka akan mendapat berkat Sebenarnya menurut Pastor Arief Integritas itu apa sebenarnya? Ada banyak orang mengerti ya integritas Integritas adalah blablabla Tapi sebenarnya kalau dengan kehidupan kekrisnaan kita Ketika kita melayani Tuhan Kita betul-betul mengerti, paham betul isi hati Tuhan Apa sih definisi integritas itu? Thank you Pastor Arief Ini pertama-tama Thank you for having me ya Di acara podcast ini satu honor buat saya Ya bicara mengenai integritas ya kita gak terlepas Kepemimpinan itu adalah seorang yang memang harus memiliki integritas Tapi kalau kita coba mau bahas apa sih integritas nih Kalau saya punya dua jawaban Jawaban pendek dan jawaban panjang Boleh dua-duanya Simpli sih kalau kita bisa renungkan ya Sebenarnya integritas itu kan kondisi hati seseorang ya Kalau buat saya integritas itu adalah kondisi atau keadaan hati seseorang Dimana bisa terjadi dimana orang ini memiliki integritas atau Kadang-kadang dia tidak memiliki integritas Padahal di satu sisi dia adalah orang yang katanya berintegritas Iya Oleh sebab itu kenapa saya katakan bahwa ini seperti kondisi hati seseorang sebetulnya Kondisi hati Iya Jadi makanya kenapa kalau firman Tuhan katakan Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan Karena dari situlah kelihatan kehidupanmu tuh dari hatimu Jadi bagaimana kondisi hati kita itu akan sangat menentukan bagaimana kehidupan kita gitu Jadi kalau bicara integritas kan ada orang yang bilang siapa saya ketika tidak ada orang Siapa saya Nah itu kan sebenarnya bicara bagaimana hati saya waktu tidak ada orang Iya Jadi hati saya baik, hati saya tidak baik, dijaga benar atau tidak dijaga benar Itu akan sangat menentukan siapa saya sebetulnya Iya Dan bagaimana saya berpindah, bagaimana saya bertindak, bagaimana saya memutuskan Jadi kalau jawaban singkatnya sih kalau menurut saya kondisi hati kita ya Kondisi hati bagaimana kita jaga atau tidak gitu Nah kalau jawaban panjangnya tentu aja integritas itu punya muatan yang compact kalau menurut saya Karena di dalam itu ada kekuatan hati, ada keyakinan, ada ketaatan, ada keteguhan hati dan juga konsistensi dan komitmen Jadi itu nyatu semua tuh Kalau bicara integritas kan integrated semuanya tuh masuk ke dalamnya Dan itu kondisi hati seseorang gitu Apakah dia punya keteguhan hati yang pada akhirnya dia lakukan sesuatu sesuai dengan keyakinannya Dan waktu dia yakin itu dia lakukan, dia lakukan dengan konsisten Dan pada akhirnya itu menjadi identitas dalam dirinya gitu Dan disebut, oh dia orang yang berintegritas gitu Kira-kira kalau menurut pandangan saya sih begitu Pak Ini menarik sekali karena kita, saya terutama mendengar bahwa integritas sama dengan kondisi hati Sedangkan ini kan kita masih bicara tentang arti integritas umum ya Pak Serif Nah kalau kondisi hati, artinya kondisi hati kita ini kan, hati manusia ini kan bisa macam-macam Karena dipengaruhi oleh lo terbelakang Mungkin cara waktu kecil dulu bertumbuh di dalam culture seperti apa, budaya keluarga seperti apa Atau dia pernah mengalami masa-masa yang sukar dalam hidupnya Yang mungkin sangat berpengaruh kepada kondisi hatinya dan lain sebagainya Artinya berarti kalau integritas adalah kondisi hati Maka kondisi hati tertentu itu mencerminkan integritas tertentu Ataukah ada kondisi hati yang harus dicapai supaya disebutkan bahwa Wah ini nih integritas nih Kalau yang nggak seperti ini mungkin belum bisa dikatakan integritas gitu Saya sangat tertarik sih dengan Ya ini memang saya belajar, saya baca di Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab ya Saya pikir nggak, semua tokoh Alkitab kebanyakan punya integritas somehow Punya integritas dalam satu sisi Tetapi pada sisi yang lainnya ternyata kok dia nggak berintegritas ya Contoh misalnya, contoh Daud, kita tahu dia orang yang punya integritas Ketika dia harus mengakui kesalahannya karena memang dia salah Lalu dia akuin, ya saya salah Dan itu dia menyadari bahwa saya melanggar firman Tuhan Dan saya harus akui dengan jujur, itu kan integritas Ya Tetapi di satu sisi ketika dia sedang seharusnya dikatakan dalam Alkitab itu adalah Tahun-tahun raja-raja pergi berperang Dia nggak pergi berperang Ya mungkin dia lagi nikmatin kemenangannya kan Entah dia menikmati apa Tapi ternyata pada saat kondisi seperti itu Dia lihat istri orang Dan dia tertarik dengan istri orang Dia lagi sendirian pada saat itu kan Nah sebenarnya ini kan kondisi hati Satu sisi dia punya kekuatan hati untuk mengakui kesalahannya Tapi satu sisi dia menyembunyikan kesalahannya Jadi kalau buat saya Ya betul, jadi kondisi hati seseorang pada saat-saat tertentu itu Itulah yang akan mencerminkan siapa dia pada saat itu Tetapi kan kita harus terus jaga kondisi hati kita Makanya kenapa firman Tuhan katakan Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan Karena dari situ terpancar kehidupan Berbagai macam aspek kehidupan Ditentukan oleh bagaimana Pancaran dari hati kita itu kan Dan bagaimana kita menjaganya gitu Nah untuk buat saya Kalau mempelajari semua kehidupan tokoh Alkitab Somehow mereka satu sisi kita belajar Wah mereka integritasnya luar biasa Tapi di sisi lain Mungkin mereka juga ada Ada satu sisi dimana Mereka lemah di situ gitu Satu kondisi dalam hidupan mereka Dan buat saya Kalau mau belajar integritas yang full 100% Orang berintegritas adalah Yesus Dan dia tidak ditemukan satu hal pun Yang membuat orang bisa bilang Wah dia gak punya integritas gitu Bahkan Abraham pun kalau menurut saya Gak punya integritas Ada flaws di dalam kehidupannya Tapi bukan berarti dia bukan orang yang berintegritas juga Karena satu sisi juga dia berintegritas Bahkan dia disebut sahabat Allah gitu Jadi hal-hal yang seperti ini saya pikir Berdasarkan perenungan saya Integritas itu memang sangat ditentukan oleh kondisi hati seseorang Sementara dia menjalani kehidupannya dari hari ke hari Nah itu yang harus terus dijaga kan Jadi orang dikenal dari apa yang dia lakukan Dan itu menjadi identitasnya Dan kalau memang itu dia jaga betul hatinya Dan dia teguh Untuk menjalankan apa yang memang harus dia lakukan That is integrity Oke berarti Saya mulai punya gambaran gitu ya Pasar Arief Jadi Dan kabar suka ceritanya bagi Anda semua Adalah bahwa ternyata integritas itu Dalam realita kehidupan kita Integritas itu bertumbuh ya Karena kan tadi disebutkan ada orang-orang kayak Daud tadi Ternyata dia punya integritas Ternyata ada kondisi tertentu di dalam titik kehidupannya dia Entah mungkin dalam situasi kenyamanan yang sangat nyaman Atau dalam kondisi tantangan yang sangat berat mungkin Lalu tiba-tiba seperti ini ya Integritasnya mulai entah dikatakan berkurang atau apa Tapi integritas itu bertumbuh, berkembang dalam perjalanan kehidupan kita Bagaimana seseorang menjaga hatinya Baik itu dalam keadaan yang baik maupun dalam keadaan yang tidak baik Tidak baik ya Karena itu yang ada di luar dia kan Tetapi apa yang terjadi di dalam hatinya Itulah yang akan sangat menentukan apakah dia bisa disebut orang yang berintegritas Atau justru loh kok kemarin begitu sekarang kok begini Jadi kalau saya melihat bahwa tidak ada yang sempurna sebenarnya dalam hal integritas Tetapi kita belajar dari Yesus Bagaimana kita menjaga hati kita Menjaga pikiran kita Menjaga keyakinan kita Yang tadi ketaatan kita Konsistensi kita Di dalam kehidupan Yang pada akhirnya Itulah yang membuat kita menjadi Penuh gitu Artinya Tidak dalam Oke dalam kondisi bagus saya bisa berintegritas Tapi dalam kondisi yang kurang bagus Kok jadi tidak berintegritas gitu Ya kan Jadi memang dalam setiap kondisi Ya itu challenge kita Kalau menurut saya sebagai pemimpin Karena saya yakin setiap pemimpin punya flaws ya Setiap pemimpin itu punya Punya satu titik atau lubang tersendiri Yang sebenarnya disitu dia harus hati-hati Karena dia harus jaga hatinya gitu Dan artinya berarti kata kunci Dari setiap proses yang berjalannya Adalah bagaimana kita punya Hati yang terus mau ya Mau terus untuk Berpegang kepada integritas Mungkin Situasi-situasinya tidak mudah Dan ukuran tidak mudahnya Setiap orang kan bisa berbeda-beda gitu ya Bagi orang tertentu Ukuran sekian Bagi dia sudah berat banget gitu Tapi ketika dia punya Hati yang mau tadi Untuk tetap berpegang Tapi tidak Dan tidak merasa bahwa Ya sudah lah ini sudah Memang sudah Kalau yang aku hadapi yang seperti ini Kayaknya Aku sudah tidak bisa lagi integritas Kali itu beda lagi cerita gitu ya Berarti kan dia Dia memang membiarkan Hatinya Tidak kuat gitu Dia tidak menguatkan hatinya Untuk berpegang teguh Kepada apa yang dia yakini gitu Karena itu bisa Jadi melenceng gitu Luar biasa Jadi integritas Kembali lagi adalah Kondisi hati Kondisi hati Kondisi hati Kalau kita tarik kepada Seorang pemimpin Seberapa penting Atau seberapa Perlunya Kita berpegang Atau bertumbu terus Dalam area integritas Ya Apalagi pemimpin Kalau bicara pemimpin Itu kan bicara orang yang Diikuti Diteladani Dan kalau kita bicara Organisasi Bicara mengenai Kepemimpinan itu Adalah bicara Mengenai culture Atau value Yang memang Itu adalah culture Atau value Yang dihidupi oleh Pemimpin tersebut Dan pada akhirnya Apa yang dia hidupi Itu yang akan menular Kepada Sekelilingnya Dan ketika itu Semua Sekelilingnya itu Semua Menghidupi Apa yang Menjadi culture Atau values Dari pemimpin tersebut Akhirnya organisasi itu kan Terlihat dari siapa Pemimpinnya Itu yang dikatakan Jadi hidup disitu Nah Buat saya memang Mau gak mau Pemimpin harus melatih Hidupnya untuk Berintegritas Menjaga hatinya Menjaga hidupnya Untuk bisa berintegritas Karena Dia akan diikuti Saya punya satu Quotes yang saya Pernah hidupi Ini sebenarnya Udah 8-9 tahun yang lalu Saya dapatkan ini Whatever Leaders do Send a message Jadi apa saja Yang saya lakukan Itu sebenarnya Sedang mengirimkan Sebuah pesan Cara saya makan Cara saya bicara Cara saya Memperlakukan Istri saya Cara saya Menata ruangan saya Dan lain sebagainya Itu sebenarnya kan Sedang mengirimkan Sebuah pesan Dan itu keluar dari Kehidupan Seorang pemimpin itu Nah sekarang bisa bayangkan Kepemimpinan yang Hari ini Pagi ini dia membuat Sebuah keputusan Tapi begitu dia lihat Masalah yang ada Di sekelilingnya Atau ada Omongan-omongan orang Di sekelilingnya Akhirnya nanti sore Dia buat keputusan yang berbeda Ya Udah ganti Akhirnya bisa Ya bisa bayangkan Kalau pemimpin Seperti ini gitu Apa yang dia katakan Ternyata dia tidak lakukan Dia malah Melakukan hal yang lain Karena Karena dia melihat Oh sepertinya ini Kurang pas gitu Dan akhirnya dia merubah Apa yang dia sudah putuskan Dan akhirnya kan Organisasi tersebut Jadi mengalami Kebingungan gitu Jadi sebenarnya yang benar Yang mana gitu Jadi tidak jelas ya Arah kita mau kemana Kita lagi diajak kemana gitu Jadi Tidak ada gambar utuh Yang pada akhirnya Membuat orang bingung Dan kalau Organisasi dalam sebuah Kepemimpinan Dalam sebuah organisasi Kepemimpinan itu Tidak Berintegritas Saya pikir Ya pada akhirnya kan Organisasinya akan jadi Bisa berantakan ya Iya Dan itu Menurut saya Ya penting sih Pemimpinan itu Berintegritas gitu Wah ini semakin menarik Ini ya Dan Sepertinya Kurang asik Kalau kita tidak dengar langsung Pengalaman dari Basar Arief ini Berkaitan dengan integritas Jadi Mungkin ada cerita-cerita gitu Basar Arief Ketika di kondisi yang sulit Dan tetap harus berpegang Kepada integritas Atau ada cerita lain Yang ketika Memang beneran sulit Akhirnya Menempu jalan Ya udahlah kali ini Kali ini Inilah kompromi dikit Misalnya Ada gak cerita-cerita begitu Mungkin saya ceritain hal-hal Yang praktis Yang Kalau Cerita dalam Pengembalaan Dalam kepemimpinan Itu Memang itu bisa Bisa dibilang Hardcore gitu Istilahnya Aduh ini hal-hal yang Kalau Kalau diseritain mungkin Mungkin akan Ya Gak terlalu nyaman gitu Tapi gak apa-apa Saya akan coba cerita Yang sangat praktis aja Jadi Dari kantor Saya tuh Pulang ke rumah Itu sebenarnya Jaraknya cuman Pendek aja Cuman 10-15 menit Paling lama Tetapi 10-15 menit itu Jalannya cuman Satu Satu arah Satu arah Dan Dan saya gak bisa Masuk ke Ke arah tersebut Karena Perboden Oh Karena satu arah itu Jadi saya harus Ambil jalan berputar Jalan berputar Itu bisa sampai 20-25 menit Oh Nah Biasa saya pulang malam Itu Tempted pak Saya tuh masuk ke jalan Yang memang Dilarang masuk Karena toh Jalannya sepi Dan udah gak ada orang juga Udah malam Malam Dan Saya gak akan Gak akan ketemu Sama mobil lain juga Yang Ya kalaupun ketemu Masih bisa kok Sebetulnya gitu Tempted pak Untuk Ambil jalan pintas aja deh Gitu Toh juga sepi gitu ya Udah malam Udah malam Sepi Juga gak ada masalah Sebetulnya Toh Banyak juga Sebenarnya orang yang ambil jalan itu pak Kadang-kadang saya suka marah malah Ini kenapa sih Ini gak boleh masuk Kenapa dia masuk Kan itu melanggar Dan lain sebagainya Tapi Tempted itu ada pak Cobaan itu ada Dan Satu saat itu Saya pikir Masuk aja deh Lagi terburu-buru nih Nah Nah dari situ Itu sepertinya Roh kudus itu bicara Dalam hati saya Kamu kan kotbahin Kamu jelas kotbahin Dengan Your conviction Dengan Kadang-kadang Nada yang agak tinggi gitu Jangan langgar Peraturan Lalu lintas Itu membahayakan kalian Dan lain sebagainya Dan Itu tempted Itu memang bener-bener tempted Tapi pada akhirnya ya Saya memutuskan Ini integritas saya Gak ada orang yang lihat Gak ada orang yang tahu Dan udah malam juga Tapi Saya mau milih pada saat itu Gak Saya biarin agak panjang deh Nah mungkin itu Salah satu Cobaan Yang sederhana gitu Cobaan yang sederhana gitu Nah kalau dibilang Kira-kira apa lagi nih Oh Saya Harus ngaku Gagal Pernah saya gagal Untuk Tahan emosi saya Gak ngeliatin tiktok Wah tiktok nih Seru nih Iya pak Ini Sosial media ini juga kan Sebenarnya Ya bukan cuma buat anak muda aja Termasuk buat pendeta Karena gini pak Itu tiktok itu ya Saya udah bilang sama diri saya sendiri nih 15 menit maksimal Karena saya suka memang ngeliatin Kalau ada Atraksi yang bagus Kalau ada kotba-kotba yang bagus itu seneng pak Iya Tapi kan kita gak pernah tahan ya Gak pernah bisa tahan gitu Kalau kita udah liat seterus aja Keterusan Akhirnya keterusan pak Sampai pada akhirnya itu Saya bisa habiskan waktu Satu jam setengah Hanya untuk tiktokan Bukan tiktokan maksudnya Untuk liatin tiktok itu gitu Entah tiktok atau Apa Instagram atau apapun Reels gitu ya Tapi Ya reels ya pak Itu kan Itu kan dalam hitungan berapa detik Ganti Dapat nanti ganti Sampai gak kerasa satu jam setengah Waktu saya belajar Waktu saya doa Itu saya pake untuk Sosial media Itu hati nurani saya bilang Stop Sudah lebih dari 15 menit Loh seharusnya kan Saya menguatkan hati dong Ya saya harus stop Saya harus tutup Tapi itu karena Udah sedikit lagi Sedikit lagi Sedikit lagi Buat saya Setelah satu jam setengah itu Ya mungkin Mungkin ini Gak tau ya Buat temen-temen yang lain Mungkin Ah itu kan hal kecil gitu Tapi sebenernya Kalau buat saya ini Aduh Gak Saya salah Saya gak konsisten Saya gak Teguh hati Untuk Kalau bilang stop Ya stop Dan Ini pada akhirnya Berdampak Dengan apa yang Saya ajarkan sebetulnya Yang gak sesuai Saya ajarkan Eh Jaga dirimu terhadap Hal-hal yang Buang-buang waktu Dalam tanda kutip gitu ya Yang pada akhirnya Juga kamu jadi nyesel Nanti gitu Ternyata saya lakukan itu pak Saya bilang Saya dapat Kata kunci bagus Dari cerita Pasar Arief adalah Konsisten Betul pak Jadi integritas itu selalu Ada kaitan dengan konsisten Tadi sempat Diceritakan Bahwa Integritas itu Dari seorang pemimpin Lalu Kan mempengaruhi Kalau dia memimpin Sebuah organisasi Mempengaruhi gitu ya Jadi Entah Dia berintegritas atau tidak Nah ini kan soal Organisasi Atau ini ya Tapi Bagaimana kalau ditarik Ditarik kepada Pribadi dianya sendiri Ketika Kalau dia sampai memang Seorang yang Dia pemimpin Dia gak punya integritas Kira-kira Ya kita tahu sih ya Pasti akan ada banyak hal negatif Yang akan terjadi Tapi dampak buruk Yang sangat akan Kelihatan Menurut Pasar Arief Saya lihat orang yang Tidak berintegritas Dengan orang berintegritas Di awalnya Akan sama sih Di awalnya Akan sama Tetapi untuk Long run Jangka panjang Itu akan Sangat jelas Kelihatan Untuk seorang Pemimpin yang Gak Gak berintegritas Dia bisa Ngajar Dia tetap akan Bisa ngajar Dia tetap bisa Kotbah Dia bisa tetap Akan mempengaruhi orang Apalagi kalau dia Fluent Dalam berkotbah Dan lain sebagainya Tapi sebenarnya Dia tidak melakukan Apa yang diajarkan Misalnya Karena gak ada orang yang tahu Di panggung itu kan Biasanya Wah orang hebat Pencitraan Begitulah ya Tapi sebenarnya Kalau kita bicara Tentang jujur-jujuran Kok dia gak lakukan Sebenarnya Tapi tetap Dia bisa ngajar Tapi balik lagi Long run Dalam jangka panjang Either Ya dia akan Akan malu Dengan Dengan kejadian-kejadian Pada akhir akan dibukakan Sebenarnya dia gak jujur Misalnya Kenapa saya bisa bilang gitu Karena Saya ingat Waktu Yesus Katakan di Matius 7 Ayat 24 25-26 Bahwa Setiap orang bisa bangun rumah Setiap orang bisa bangun rumah Rumahnya bisa berdiri Sama-sama Warnanya semua bisa bagus Bangunannya bisa mewah Bisa megah gitu Tapi tunggu waktu Nah itu kan waktu Jadi tunggu waktu Satu saat Dia akan kelihatan aslinya gitu Dan itu yang Kalau udah kerusakan terjadi Karena Tidak ada fondasi yang kuat Dalam hal ini Kalau kita bicara integritas Dia gak berintegritas Maka Semua pengajaran Yang sudah dia lakukan Atau dia sudah ajarkan Itu pada akhirnya Bukan jadi pengajaran Yang membangun orang Tapi pada akhirnya jadi Batu sandungan Dan ketika jadi batu sandungan Ujung-ujungnya kan Kerusakan yang diakibatkan Oleh tidak ada integritas itu Bukan cuma buat dirinya sendiri kan Pak Tapi pada akhirnya kan buat Kepada banyak orang jadinya Lingkungannya gitu Taruh rumah yang Rubu, hancur gitu Itu kan Merusak Lingkungan yang ada di sekitarnya gitu Dan kerusakannya Parah Nah sedangkan orang yang punya integritas Dari awal ya Ya sama Sama sih Bisa mengajar Bisa lain sebagainya Tapi Justru itu akan Terlihat pada saat Ada masalah Oh bener dia kuat Orang-orang yang diajar juga Wih ternyata Kuat ya gitu Nah saya Saya ambil contoh Di gereja ya Pengajaran-pengajaran di gereja Itu Bisa jadi pengajaran-pengajaran Yang begitu luar biasa hebat Dengan karunia apalagi Ya Tapi tanpa karakter Yang mengajarkan Ya kan ada Saya Kayak kami lagi bahas di Bogor ini Karisma dan karakter Karisma dan karakter Karisma itu bisa membangun Segala sesuatu Karisma itu bisa membuat Orang tepuk tangan Karisma itu bisa membuat Orang Wow Bisa ada banyak pengikut Orang-orang yang berkarisma Pemimpin yang berkarisma Bisa banyak pengikutnya Tetapi Pada gilirannya di ujung Atau at the end of the day Kalau Ternyata di dalam Masalah-masalah yang terjadi Dalam kehidupannya Dan dia Collapse Hmm Karena tidak ada karakter Hmm Atau karakternya gak kuat Dan itu yang menyebabkan Sekali lagi ada Begitu banyak pengikutnya Yang pada akhirnya Meninggalkan Tuhan Iya Dan gereja split Terdampak Wah itu dampaknya Kerusakannya itu parah Iya Jadi Jadi Buat saya Memang betul ya Kita gak boleh main-main Dengan hati kita Harus dijaga benar-benar Karena dari situ kehidupan And that is integrity Iya Iya Jadi Leaders Ternyata Ketika kita Diri kita sendiri ini Ketika kita Tidak menjalankan integritas Jadi Kita dengar cerita Dari Pastor Eric Bahwa Ternyata Efek negatif Atau Kerugiannya itu Bukan hanya kepada Diri kitanya sendiri Tetapi Kita menarik Tanpa tidak langsung Kita menarik Sebegitu banyak orang Yang kita pimpin Yang melihat kepada kita Itu untuk Seolah-olah Tanpa sadar Masuk kepada Kerusakan Dan kehancuran itu Karena kita seorang pemimpin Nah kalau begitu Kan kita hidup ini Banyak area Banyak bidang Banyak aspek Masa Rerif Dan kalau kita Ngomong integritas Apakah ada Ada hal-hal tertentu Kategori-kategori tertentu Yang gak bisa Dinegosiasi Ini harus integritas Yang ini Ya bolehlah Agak-agak Bagaimana Misalkan begitu Supaya kita lebih jelas Atau Bagaimana Pandangan dari Masa Rerif Menarik Menarik Dalam Pembicaraan Di luar Pertemuan ini Pasar Rerif Tadi kami bicara-bicara Di Gereja kami Ada Ada lima tingkat Kesehatan Bukan lima tingkat Atau Lima kesehatan Jadi yang perlu dijaga Betul-betul Dan Ini Kalau bicara integritas Buat Buat saya Lima hal ini Yang perlu kita Betul-betul Jaga Yang pertama adalah Hubungan dengan Tuhan Itu Sehat Dalam hubungan dengan Tuhan Bagaimana kita menjaga Integrasi kita Kalau Pak Mas Mur Katakan siapa yang boleh naik Ke gunung Tuhan Mereka yang tangannya bersih Yang hatinya Lurus Dan lain sebagainya Dan itu kan artinya kita Menjaga Orang lain Tidak ada yang tahu Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan Cuma kita yang tahu Kita bisa tutupin Kita bisa Pakai topeng Dan lain sebagainya Untuk Wah saya ini orang rohani Wah saya Dua puasa Dan lain sebagainya Akhirnya kita jadi orang farisi Sebenarnya Kalau kita gak hati-hati Tapi Hubungan dengan Tuhan itu Hanya kita yang tahu Hanya kita yang tahu Hati kita Bagaimana Kondisi kerohanian kita Di hadapan Tuhan Dan tentu saja Tuhan yang tahu Nah itu yang harus kita jaga Integritas itu Tetapi sekali Karena integritas Bicara tentang hati Juga hubungan-hubungan Kalau buat saya Family is priority Yang nomor dua Bagaimana hubungan kita Dengan Orang-orang di rumah kita Kalau yang sudah menikah Dengan pasangan Kalau udah punya anak Dengan anaknya Bagaimana kita Membangun integritas Sebagai saya Sebagai seorang ayah Sebagai seorang papa Di rumah Integritas saya Sebagai seorang papa Apa yang saya katakan Sebagai seorang suami Apa yang saya lakukan Bagaimana saya memperlakukan Istri saya Apakah itu sesuai Dengan apa yang saya ajarkan Juga kepada Jemaat-jemaat Yang saya layani Bagaimana saya Mendidik anak-anak Apakah Sesuai dengan Parenting Yang saya juga ajarkan Kepada Jemaat Dan itu yang saya sampaikan Terus-menerus Berulang-ulang Bagaimana anak-anak Dan itu kan sebenarnya Akhirnya kelihatan dalam Kehidupan istri saya Kehidupan anak-anak saya Jadi Itu akan sangat Kelihatan Bagaimana integritas Seseorang di rumahnya Jadi buat saya Ini juga penting Lalu yang ketiga Bagaimana integritas kita Dengan Kesehatan tubuh kita Kesehatan pikiran kita Ada orang yang bilang Katanya Oh pikiranmu Mesti bersih Pikiranmu Mesti ini Kamu mesti belajar Kamu mesti bertumbuh Jiwamu mesti berkembang Ya betul Apa yang kamu katakan Kamu lakukan Bagaimana kamu lakukan Ini juga Sebagai hamba Tuhan Kita harus Banyak baca Kita harus banyak denger Kita harus banyak Mengisi hidup kita Betul gak Karena seringkali Ketika kita dikasih Buku yang bagus Terus kita bilang Malus baca Dari hal itu aja Sebenarnya kita sudah Katakan bahwa Saya yakin dengan baca Saya semakin pinter Dengan baca Saya semakin banyak Pengetahuan Tapi betul gak Kita baca Kita jujur gak Dengan diri kita Untuk membangun Kesehatan Jiwa Dan tubuh kita Nah ini yang paling seru nih Pak Kita bilang Makan sehat Olahraga Supaya tubuhmu sehat Pertanyaannya Kita jaga gak Kesehatan tubuh kita Saya tanya diri saya sendiri Rif Kamu olahraga gak Seringkali kita bilang Eh olahraga ya Olahraga ya Kamu gak boleh sakit Kebanyakan pendeta Pelayanan 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 Tapi kita gak punya Integritas Dengan apa yang kita Yakini bahwa Olahraga itu Bikin kita sehat Bikin nafas kita Lebih panjang Makanan Kita jaga gak Cara kita makan Karena kita Percaya bahwa Tubuh kita Lebih baik cuci Nah waktu kita Gak lakukan Apa yang kita percaya Sebenarnya kita udah Gak berintegritas Kayak ini tantangan Pak Lalu yang keempat itu Kesehatan keuangan Bener gak Saya Menggunakan uang saya Dengan bijak Karena kita tahu bahwa Dua per tiga dari Pengajaran Yesus itu Banyak mengenai harta Mamon Keuangan Dan segala macem Itu kan artinya penting Nah bagaimana kita Integritas dengan Keuangan kita Jujur gak kita Dengan pengeluaran kita Jujur gak kita Dengan dana misi Yang kita memang sudah Jadi apa Janji iman kita Misalnya Kita jujur gak Dengan perpuluhan kita Itu kan Kita yakin Tuhan memberkati Tetapi Bener gak Kita lakukan Nah ini juga kan Sebenarnya kejujuran Kejujuran Yang Yang kita Manage Di dalam kehidupan kita Dalam hati kita Karena Jaga hatimu dengan segala Iya Kewaspadaan nih Waspada dengan keuangan Waspada dengan Iya Karena kalau tidak Maka Gak ada integritas Dalam hal keuangan Dan yang terakhir Dalam pelayanan Untuk pekerjaan Bagaimana saya Berintegritas dengan Pelayanan saya Bagaimana saya Jujur dengan pelayanan saya Bagaimana saya Jujur dengan pekerjaan saya Bagaimana saya Gunakan waktu saya Untuk keluarga Untuk kerjaan Untuk pelayanan Dan lain sebagainya Ini kan Semuanya ini jadi Satu paket Yang kalau menurut saya Hal-hal mana yang kita Perlu integritas Hal-hal mana yang Gak terlalu perlu integritas Buat saya Lima hal ini Jadi memang kita perlu Integrated Gitu semuanya Jadi Berat sih pak Saya yakin Kalaupun Kalaupun ya Mungkin ada satu orang Yang sangat-sangat Sempurna Integritas Buat saya itu Cuma Yesus Sehebat apa Mbak Tuhan Saya bukannya Underestimate Tentu saja Tetapi Saya merasakan Bahwa Kita semua struggle Di situ Tapi Dengan jujur Kita harus katakan Saya butuh roh kudus Dan roh kudus Yang akan menolong Kita untuk bisa Menjaga hati kita Dengan sungguh-sungguh Supaya kita bisa Tetap hidup Benar dihadapan Tuhan Itu dalam Jalan-jalannya Tuhan Sebagai manusia yang Value yang Tuhan Yang Tuhan ajarkan Dalam diri kita Atau kita menolak Itu saja ya Sebenarnya itu saja ya Pastor Arief Saya sangat-sangat Amiss Karena Pastor Arief juga Mengingatkan mengenai Tadi aspek-aspek tadi Itu yang sangat nyambung Dengan Kita punya Para leaders Kita punya Yang namanya Personal health check-up Itu sebabnya Saya mendorong Anda semua Untuk Jangan lupa Bukan hanya sekedar Formalitas Saudara semua Mengisi personal health check-up Saudara Tapi Itu akan membantu Untuk Untuk memetakan Di dalam aspek hidup kita Area-area apa Hal-hal apa saja Yang kita punya Kekurangan kelemahan Di bidang apa Dan kita mau bertumbuh Bersama-sama Untuk berjalan ke sana Dan Ini sangat menarik sekali Kalau yang tadi adalah Bicara tentang Bidang-bidang apa-apa saja Yang kita perlu integritas Tapi kalau yang ini Coba kita mikirnya begini Kalau gitu Apa-apa saja Yang kita perlukan Untuk Untuk kita menyusun Atau kita punya Yang namanya Integritas Tadi kan kalau di awal Memang disebutkan bahwa Integritas adalah Kondisi hati Artinya apakah Murni betul Yang diperlukan Untuk Menyusun sebuah integritas Itu Cukup dengan hati Yang kita jaga Ini juga menarik Kalau menurut saya Karena Seringkali Kita gak mengenal Hati kita sendiri Nah itu Betul gak sih Pak Betul Apakah cuma saya Yang merasa seperti itu Kadang-kadang Dalam kondisi tertentu Saya tahu bahwa This is my Prinsip Ini prinsip saya Dan Saya yakin banget Sama ini Tapi untuk sisi yang lain Aduh apakah saya benar Orang seperti ini Gitu Nah Untuk menumbuhkan Integritas Kalau menurut saya Selalu harus dimulai Dengan Yesus Yang adalah Gambar Allah Dalam rupa manusia Dan bukankah Gambar dan rupanya Jadi semakin Kita dekat dengan Tuhan Seharusnya Kita jadi semakin Mengenal diri kita Karena kan Segambar dan serupa Dengan Tuhan Jadi waktu kita lihat Tuhan Kita sebenarnya sedang Bercermin Saya tuh seperti itu Harusnya Tapi pada kenyataannya Kan enggak Pada kenyataannya Karena dosa Dan lain sebagainya Akhirnya gambar itu Kan jadi blur Jadi rusak Tapi semakin kita Belajar untuk Mengenal Tuhan Saya yakin Itu akan Semakin menumbuhkan Confidence Dalam hati kita Bahwa Ini gambar saya Harusnya Dan kita mau Menjadi Semakin serupa Dengan dia Dan waktu kita Berjalan untuk Menjadi serupa Dengan dia Dengan bantuan roh kudus Tentu saja Maka disitu Kita akan lihat Oh iya Saya ini salah Di sini Kalau Kalau Yesus Dihadapkan sama ini Dia pasti Enggak akan seperti ini Pilihannya Jadi artinya Saya akan Memilih Untuk Apa yang Firman Yesus Sampaikan Dan untuk itulah Saya harus Berjalan ke sana Jadi Untuk menumbuhkan Integritas kita Dengan Hati tadi Saya berpikir Kita memang Pertama harus Mengenal siapa Pencipta kita Lebih dekat Mengenal Yesus Lebih dekat Bergaul dengan dia Lebih dekat Dan Akhirnya kita akan Mengenal Atau melihat Gambar yang lebih Utuh Tentang siapa kita Sebetulnya Di hadapan Allah Itu mungkin Itu yang Yang pertama Lalu yang Kedua Kalau saya Coba Renungkan juga Begitu kita Bercermin kan Kalau Yakubus bilang Firman Tuhan itu Seperti cermin Kita jadi tahu Oh Ada bintik hitam Di sini yang harusnya Enggak ada nih Jadi setelah Bercermin ini Ya kan saya Enggak terus-terusan Hidup di depan cermin Tapi kan saya berjalan Tapi saya udah tahu nih Ada hitam di sini Ini yang harus saya perbaiki Untuk menumbuhkan Integritas itu Saya pikir Mau gak mau Kita harus paksa Diri kita Untuk Konsisten Saya tahu itu Salah Saya tahu itu Gak benar Saya tahu itu Akan merusak pada akhirnya Saya harus perbaiki Ya Nah jadi kekuatan hati lagi Itu Pak Kalau menurut saya Untuk Menumbuhkan Bahwa saya Harus Kuat hati saya Merubah Apa yang saya tahu Itu salah Berdasarkan firman Tuhan Jadi mengenal Gambar kita Yang seperti apa Yang seharusnya Lalu kita Merubah diri kita Menuju pada Gambaran itu Dan Mungkin yang terakhir Berani berkata Tidak kali ya Pak Berani berkata Berani berkata tidak Saya tipe orang yang Seringkali gak Enak gitu Kalau berkata Sorry gak Oh saya banyak belajar Dan beberapa mentor Iya Sungkan lah Takut Menyinggung orang lah Jadi gak nyaman nanti Dan lain sebagainya Tapi saya belajar Di beberapa orang Dan beberapa mentor Yang selalu Tekankan You have to Say no Ada waktunya Memang Kamu ya Berkata yes Tapi Seringkali Berkata tidak Karena Pada saat itulah Sebenarnya kita sedang Memfilter Apa-apa yang memang Harus Jadi fokus kita Tapi apa-apa yang Enggak gitu Karena Begitu banyak hal yang Yang kita katakan Yes Akhirnya kan tanggung jawabnya Semakin banyak Tapi begitu kita berani Katakan tidak Kita potong Hal-hal yang memang Gak terlalu penting Dan ini yang paling penting Fokus disitu Rasanya itu akan Lebih Membuat kita tuh Jadi lebih Apa Lebih kuat gitu Membuat kita jadi Lebih fokus Membuat kita jadi lebih Tenang malah Dan akhirnya kita bisa Menjalani apa yang Harusnya kita jalani Perubahan yang harusnya Kita rubah Itu lebih Fokus gitu Lebih kuat gitu Jadi Untuk menumbuhkan integritas Kalau menurut saya Kembangkan kekuatan hati Dengan cara Mengenal pencipta kita Lalu kita juga Bercermin Dan Teguhkan hati Untuk merubah itu Dan mulai Fokus Katakan tidak Untuk yang tidak Terlalu penting Berani berkata tidak Berani berkata tidak Dan Jalani apa yang Memang Itu akan membuat kita Bisa melihat jelas Batasan itu tadi ya Lebih ringan Hidupnya lebih ringan Karena tanggung jawabnya juga Jadi Betul-betul Ini loh Yang ini kan Tidak perlu Karena saya sudah bilang Tidak Tapi yang ini Artinya kan Upaya kita Untuk kita Mendekatkan diri Kepada Tuhan Gambar Gambar Allah Lalu kita Bercermin Dan berani Berkata tidak Itu artinya Kita ini sedang Sedang mengkalibrasi Diri kita Karena mungkin setelah Berjalan sekian lama Kita menghadapi tantangan Dan beratnya hidup Dan sebagainya Mungkin sudah mulai Ada pergeseran-pergeseran Dan kita perlu Kalibrasi Sekaligus refocus Betul Pak Jadi karena kita Hilang fokus Seringkali Jadi kita tidak tahu Sebenarnya mana yang harus saya Lakukan duluan Mana yang harus saya beresin dulu Karena terlalu banyak Pada akhirnya Akhirnya jadi Sulit buat kita Untuk Bisa Jalan-jalan dengan Keyakinan itu Tadi Nah ini semakin menarik Para Readers Saya ingin Ambil Apa namanya Poin yang terakhir Tadi yang berani Berkata tidak Nah Bukankah ini malah Sering membuat Orang itu Atau orang yang kita pimpin Atau orang lain Dan sebagainya Melihat kita ini Sebagai seorang yang kaku Gitu ya Jadi Apakah Integritas itu Akhirnya membawa kita Kepada Gambaran yang kaku Gitu Kepada orang lain Baik kepada orang kita pimpin Nah sedangkan Di sisi lain Sebagai seorang pemimpin Kita itu kan Diharapkan Begitu ya Memimpin dengan cara Yang lebih Fleksibel Supaya kita bisa Relate dengan mereka Supaya kita bisa Relevan dengan mereka Nah ini Gimana ini Memainkan Antara Kakunya Dengan fleksibelnya Dengan Relate-nya Dengan mereka Iya Saya Kalau saya Prinsip saya Karena saya mungkin People-oriented ya Pak Saya bukan orang yang Test-oriented gitu Jadi saya Masih bisa Lebih banyak fleksibel Tapi saya Membedakan antara Fleksibel dengan Kompromi Karena Untuk segala sesuatu Dalam dunia ini Mesti ada Exception to the rule Itu yang disebut Dengan fleksibel Fleksibilitas Segala sesuatu Yang kaku Itu kan jadi Malah gampang patah Dan akhirnya Ya Akhirnya jadi sulit gitu ya Tapi Segala sesuatu yang bisa Fleksibel Karena Dunia ini kan Selalu berubah Gitu Bukan berarti saya Makanya saya bedakan Antara fleksibilitas Dengan Kompromis Kompromi Kita memang Nah ini juga sulit Kita memang Gak mau kompromi Jangan kompromi lah Istilahnya Tapi harus bisa fleksibel Harus bisa fleksibel Gitu Jadi orang yang Berintegritas itu Bukan berarti dia Tidak bisa fleksibel Tapi dia kokoh Dengan keyakinannya Melihat kondisi Dan situasi Saya ambil contoh misalnya Jalan ke rumah saya tadi Itu cuma satu arah Jadi saya Saya gak boleh Gak boleh langgar Peraturan Tapi bayangkan sekarang Bagaimana ambulans Yang bawa orang sakit Yang sekarat Mana yang harus dia pilih Ambil yang 20-25 menit Putar jalan Atau dia ambil yang shortcut 10 menit Sampai di rumah sakit Ini kan fleksibel Iya Artinya exception to the rule Rule-nya ada udah Dan kita harus Teguh dengan rule kita Kalau gak ngacau Semuanya kacau Kalau Nah itu namanya Tidak ada kompromi Tetapi dalam hal-hal tertentu Fleksibilitas itu Jadi dibutuhkan Malah Tuhan Yesus Tuhan Yesus Buat saya Kan tadi dari awal Kita udah bilang Yesus satu-satunya Seorang manusia Dalam dunia ini Yang berintegritas Tapi bukan berarti Dia kaku Dan dia Kompromi Ketika dia Berseberangan Tanda kutip Dengan ahli-ahli Taurat Ahli-ahli Taurat Betul-betul Memang kaku Dan memang Gak ada Gak ada Bener-bener Gak berkompromi Gak berkompromi Tetapi Gak punya fleksibilitas Pada saat-saat Tentu Itu yang tadi saya katakan Rasanya kita Memang harus menjadi pemimpin Yang Bisa mengerti Kondisinya seperti apa Konteksnya seperti apa Tapi tetap kita jaga Kebenaran Kita tetap hidup Di dalam prinsip Dan itu adalah Integritas kita Tetapi Satu Kondisi yang tertentu Mungkin saja Kita harus fleksibel Tapi bukan berarti Kompromi Kita fleksibel Dengan kondisi yang ada Tapi bukan kompromi Dengan dosa Rasanya itu Yang harus kita jaga Jadi bagaimana Kombinasinya Perlu roh kudus Kalau menurut saya Untuk mengingatkan kita Ini saatnya Kamu untuk Berdiri Dan mengatakan Kebenaran Tapi ada saatnya Dimana Kamu harus berdiri Dan mengatakan Kasih karunia That is flexibility Kalau buat saya Apa bisa disimpulkan Mungkin begini Bahwa Flexibilitas itu Bukan kompromi Apakah bisa disimpulkan Bahwa Flexibilitas itu Bicara tentang Cara Tetapi tidak Membelokkan rule Bisa gak dikatakan Seperti itu Sedangkan kalau kompromi Kan jelas Kita udah tahu Kompromi ya Kita menurunkan standart Kita ubah standartnya Kita ubah value-nya Kompromi Tapi flexibilitas itu Tidak merubah core Tetapi Mungkin cara Yang kita Setuju pak Sesuai kan Begitu ya Setuju Kalau waktu Ingat Saya ingat ini Jadinya Ingat Hamba-hamba Yang ditinggal Sama tuannya Lalu dipercayakan Apa namanya Talenta Lima Lima Dua Satu Pada prinsipnya Mereka semua Harus menjalankan itu That is actually The command Atau the rule Istilahnya Kalau kita bisa Masukkan dalam konteksnya Tetapi Yang tuannya ini Gak pernah bilang bahwa Dua Kamu gak sama Sama lima Kenapa kamu gak bisa Sama dengan yang lima Harusnya mesti sama Dengan yang lima Itu kan kaku Tapi ini kan Si tuannya Mengerti Kondisi yang berbeda Dari dua Hamba ini Cuman memang Yang disayangkan Yang satu Nah jadi Dengan kata lain Begini Waktu yang satu Katakan Kalau the message Bible bilang gini Kamu tuh adalah Tuhan Yang Standarnya Ketinggian Dan Kejam Dengan standar itu Kamu gak mau Turunkan sedikitpun Itu betul Di The message Bible Bilangnya Standarnya tinggi banget Sehingga orang ini Gak mampu Dan bukan gak mampu Sebelum ini juga males Jadi untuk ngikutin Standarnya itu Pada akhirnya Dia gak lakukan apapun Jadi tuannya bilang Kamu hamba yang Jahat Nah Apa yang saya ambil Dari cerita ini Bahwa tuannya itu Sebenarnya Dia itu fleksibel Tapi dia Punya Aturan You have to work Kamu harus kerja Kamu harus lakukan sesuatu Tapi fleksibel Dengan hasilnya Gitu Kira-kira gitu Dan Tapi integritasnya Kamu harus jaga dong Kalau dipercayain sama kamu Ya kamu harus kerjakan Jangan kamu simpan Jangan kamu Tutupin Tapi kamu harus kembangkan That is integrity Yang saya percayakan sama kamu Kamu gak lakukan Standar saya gak pernah turun Tapi Saya juga gak pernah tuntut Kamu untuk Sama seperti yang lain That is flexibility Kalau menurut saya Nah ada orang-orang kan Sebetulnya di dalam Pengembalaan kita juga yang Dia bisa Diomongin dengan Keras Tapi yang ini gak bisa dikerasin Tapi bukan berarti kita Kompromi Kompromi Iya Tapi kita bisa Caranya berbeda pak Dan that is the art of leadership Yang harus kita bisa ngerti That is flexibility Tapi tanpa menurutkan Standar integritas yang ada Artinya berarti Integritas Akan juga sangat berkaitan Dengan kualitas ya Punya Punya Pandangan Bagaimana bahasa Rerif Integritas Hubungan dan keterkaitannya Dengan kualitas Saya sangat setuju Gini pak Integritas itu bisa Akan melahirkan Integritas Seorang pemimpin yang berintegritas Akan melahirkan Trust Bisa dipercaya Iya Saya baca bukunya Anaknya Stephen Covey Saya kok lupa namanya ya Tapi itu ada Judulnya Speed of Trust Speed of Trust Jadi sebuah organisasi Akan bisa berjalan Dengan sangat cepat Ngebut istilahnya Harusnya berhasil 10 tahun Dalam 5 tahun Dia bisa selesai Speed of Trust Karena itu Speed Karena ada Trust Bagaimana Trust terbangun Integritas Integritas Jadi dengan kata lain Begitu Trust Pastor Eric bisa Bayangkan ya Kalau kita udah saling Trust nih Terus saya bilang Kita akan Lakukan A Pasal ini langsung dikatakan Bisa dipercaya Perkataannya bisa dipercaya Saya setuju sama dia Saya percaya sama dia Ayo kita jalanin Cepat pak Dan Dengan kecepatan itu Dengan kesatuan hati Yang seperti itu Otomatis berkualitas Ada kualitas yang akan dihasilkan Tapi bayangkan sekarang Kalau udah gak trust Dalam sebuah organisasi Udah gak trust Pasal Eric ngomong apa aja Terus saya mulai Hitung-hitung Kok saya gak yakin ya Apa dia jujur ya Dia mau apa nih Akhirnya kan keputusannya lama Puter-puter Mesti rapat 10 kali Yang harusnya rapat cuma 1 kali Jadi 10 kali Dan lain sebagainya Akhirnya yang seharusnya bisa dicapai Itu gak tersiapai Malah panjang sekali Dan Juga di tengah jalan Karena gak ada trust Kerjaannya jadi asal-asalan kah mungkin Dan lain sebagainya Akhirnya gak berkualitas Kalau menurut saya Sangat deket juga Antara Integritas dengan trust Dan trust Itu akan menghasilkan Kualitas Kok enak ya pak ya Integritas menghasilkan trust Trust menghasilkan kualitas Jadi as-as-as gitu semuanya Ya Jadi Sangat menarik sekali Leaders Bahwa Ternyata Apa yang kita kerjakan Integritas kita itu Keterkaitannya itu banyak Sampai kepada Hasil Karena Kualitas kan bicara tentang hasil Jadi Dimana ketika kita Mau Untuk melakukan integritas Kualitas itu Hasil akhirnya itu Akan kelihatan Sejalan Dengan integritas Yang kita lakukan Tapi kalau ketika kita Tidak bangun integritasnya Kita juga tidak mau Berjuang Atau Atau Apa Dengan hati yang tekat Tadi ya Dengan kesungguhan hati Untuk melakukannya Maka yang namanya Kualitas juga akan jauh Dari apa yang kita harapkan Nah mungkin Pasar Arif punya Pesan-pesan Yang perlu Disampaikan Tentang obrolan kita hari ini Berkaitan dengan Leading with integrity Dan ada kualitas Ada konsistensi di dalamnya Ada fleksibilitas Ada kompromi Dan lain sebagainya Mungkin bisa disampaikan Dengan para leaders Yang ada di gereja Marsha Menarik Memang ini menarik Pembicaraan seperti ini Sangat menarik Karena memang Kita ada dalam Kepemimpinan gitu ya Jadi mau gak mau Memang kita harus Bicarakan ini Dan seringkali juga Pembicaraan jadi gak nyaman Karena memang bicara Kepemimpinan bukan kenyamanan Tetapi bicara mengenai Tanggung jawab Dan lain sebagainya Yang kuat di dalam hati saya Selalu saya taruh adalah You are a leader If you are a leader Whatever you do Send a message Itu dia Dan Karena leaders itu Dipercaya Leaders itu Harus punya track record Yang bagus gitu Dan track record itu kan Dalam perjalanannya Dalam prosesnya Jadi gak Lahir dalam satu malam Tapi itu dalam Bertahun-tahun perjalanannya Akhirnya menghasilkan Track record Track record itu lah Yang bisa membuat orang Percaya atau tidak Jadi Bagaimana mungkin Seorang pemimpin Bisa sharing vision Dan memobilisasi Orang-orang yang bersama Dengan dia Untuk mencapai vision tersebut Bisa tercapai Kalau Gak ada track record yang baik Dan sekali lagi Track record yang baik Itu menghasilkan trust Menghasilkan rasa Percaya dari orang-orang Untuk I will follow you Tetapi bagaimana Mungkin itu bisa terjadi Kalau Tanpa Tanpa integritas Dan Dalam integritas itulah Sekali lagi Kita mengirimkan Pesan-pesan Kepada orang Dengan Semua yang kita lakukan Dari diri sendiri Keluarga Bicara tentang keuangan Bicara tentang pelayanan Bicara mengenai Kesehatan kita Dan lain sebagainya Jadi orang akan lihat Yes He is trustworthy Dia bisa dipercaya That is integrity Dia bisa jaga hatinya Dengan benar Dan dia bisa jaga perkataannya Dia bisa jaga Konsistensi berpikirnya Dan lain sebagainya Dan pada akhirnya disitu Akan terjadi Pertumbuhan Kalau menurut saya Di dalam sebuah organisasi Karena bukan cuma Satu orang yang melakukan Tapi bersama-sama Melakukan Dalam kesatuan hati Dan dalam Trust yang terbangun Dan semuanya Basicnya Leadership 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 Yang diikuti Karena ada integrity Di sana Iya Asalnya itu sih pak Wah luar biasa Thank you so much Pesan-pesannya Ada importasinya Buat kita semua Dan saya mau closing Dengan kalimat yang bagus Dari Pesan-pesan Berarti mengatakan Bahwa kepemimpinan itu Bicara kepemimpinan itu Bukan bicara tentang Kenyamanan Tetapi bicara tentang Sebuah tanggung jawab Dan para leader Saya harus ingat Bahwa apapun yang Anda lakukan Yang kita semua lakukan Kita sedang Memberi pesan Kepada banyak orang Yang sedang kita pimpin Itu sebabnya Mari kita jaga hidup kita Mari kita memimpin Dengan sebuah integritas Supaya mereka semua Menerima pesan Juga yang baik Tentang integritas Karena integritas Melahirkan trust Dan trust akan Melahirkan Kualitas Yang baik Jadilah pemimpin yang bijak Dan jadilah pemimpin yang penuh Dengan integritas Tuhan Yesus Pemberkati saudara semua Terima kasih telah menonton